rumahku terasa horor gitu ya serem itu kalau kata orang-orang Sunda jadi keum jadi rumahnya juga ya nungesian gitu kenapa jadi kata orang-orang disini karena banyak banyak tanaman hiasnya gitu kawan nah seperti ini kawan-kawan jadi yang membuat rumah saya terasa horor itu mungkin tanaman-tanaman hiasnya sudah bala lesar pisang gitunya tuh oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya Syarif Hidayat saya Teje baik kawan-kawan semuanya Bagaimana keadaannya pada secara rehat Alhamdulillah ya Hai kalau kawan-kawan keadaan secara rehat itu yang kita harapkan baik jadi kali ini saya akan review lagi kawan rumahku kata orang-orang terasa horor gitu ya serem itu kalau kata orang-orang Sunda jadi keum jadi keumahnya juga ya nungesian gitu Kenapa jadi kata orang-orang disini karena banyak banyak tanaman hiasnya gitu kawan banyak tanaman hiasnya jadi terasa gimana ya tiis gitu Apakah menurut kawan-kawan gitu silahkannya kasih tahu saya apakah betul tapi menurut aku ini biasa-biasa saja mungkin itu orang yang baru melihatnya mungkin ya jadi silahkan aja ya kasih tahu saya kawan jadi dan akan dan saya akan perlihatkan keadaan di rumah saya karena banyaknya tumbuhan-tumbuhan seperti tanaman-tanaman hias yang di atas yang di atas lagi pada berbunga jadi katanya keadaannya gimana ya terasa horor mungkin ya katanya gitu yuk kita lihat ke dalam jadi walaupun saya sibuk dengan aktivitas lain kawan-kawan kalau di tanaman ya saya tetap satu hari sekali tetap mengontrolnya ya kalau keadaan lagi hukusin hujan begini ya banyak ada hujan gitu saya tidak menyiramnya jadi kebanyakan tanaman hias saya ini banyak yang ditanam di tempat bebas nah contohnya seperti ini tanaman hias marble dan banyak yang lainnya itu tanaman hias di panbaksia army dan ke pinggirnya sebelah sini ini disini saya buang itu tanaman hias apa pucuk merah karena apa jadi ini saya mau perbanyakkan tanaman hias di panbaksia yuk kita masuk dan di dalam juga kawan banyak yang saya tanam di tempat bebas gitu ya jadi nah seperti ini tuh kawan ku apalagi di pojok sana apalagi di pojok sana tanaman hias sirih gading bukan sirih gading tanaman hias sirih keraton ya sangat mengguyun banget gitu jadi kelihatannya mungkin seperti ini ya mungkin kata orang-orang yang datang di sini gimana ya keung itulah gitu katanya keung ya terasa horor biis gitu ditambah lagi di bawahnya ada kolam mungkin ya tapi menurut saya di sini baik-baik saja biasa-biasa saja gitu tapi nggak tahu sih kata orang-orang mungkin udah adaptasi ya sama saya di disini tempatnya nah seperti ini kawan ku jadi yang membuat rumah saya terasa horor itu mungkin tanaman-tanaman hiasnya sudah bala lesar pisan gitunya tuh emang sih disana juga tidak saya potong-potong kasihan kalau saya potong-potong tuh disana ada tanaman hias sirih keraton ada tanaman hias ekor naga ada angkreknya juga ada tanaman hias pisang marlin gitu banyak kawan dan ada marbelnya bukan marbel kalau gitu apa tanaman hias brekele dan kebawahnya tuh ada sente juga gitu masih tetap saya rawat gitu masih tetap saya koleksikan dan dibawahnya tuh ada tanaman hias singonium parigata kesama gitu kalau nah seperti ini nih 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 ya jadi kedengar gitu ada suara airnya relaik gitu nah seperti ini jadi mungkin kalau di saat sepi jadi terasa pisen gitu kawan ya nah itu sebelah sananya kawan tuh tuh sebelah sananya seperti ini bagaimana kawan Apakah betul kata orang ini ini terasa horor kita atau gimana ya ini tapi mudah-mudahan tidak apa-apa ya kalau kalau namanya setan ataupun apa ya orang-orang gaib ya pasti ada tapi ya gimana ya tapi lah tidak apa-apa asalkan jangan mengganggu ke aku gitu ya ke yang punya rumah gitu ke anak aku ke istri aku gitu nah nah ini seperti ini kawan tuh pertumbuhannya walaupun saya sudah lama ini tanaman hias ini tanaman hias ini ya sekarang mungkin sudah sepi ya sudah sepi tidak rame lagi gitu tidak viral lagi tapi aku tetap merawatnya menjaganya dan ini sudah pada selalu burkisan goang tuh nah ini ini ya ke sebelah situ tanaman hias ini malah bikin banyak wae tuh kawan tanaman hias telah dikiris Papua nya dan kesana yang saya tidak apa kontrol itu tanaman hias alokasiannya kawan dimakan gurame ini waktu banjir kan ke atas airnya gitu jadi gimana ya gak tahu kronologisnya gitu yang saya lihat kaca-kaca kan aja potnya gitu dan rumput-rumputnya tuh dimakan seburang ya kawan tuh ini cuman empat gurame nya namun pada bandel kalau ini meluap airnya ke atas atau usin hujan ya jadi ini suka 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 macokan dedaunan kawan-kawan Oke kita turun ya tuh seperti ini kalau penampakannya yang kata orang-orang yang kata orang-orang horor horor itu tepat aku ini horor makamu katanya katanya horor ya serem gitu katanya gitu nah gitulah biarin lah tapi saya nggak pernah rekam sih rupa aku teh kawan rupa nggak pernah saya kalau rekam bahkan anakku mali 666 aku ini bukan namanya miyara ikan ini ikan apa ini aku yang cowok tuh ini ikan apa ikan bogo kalau dia akun itu ikannya bagus anak-anak tuh kotot aja tuh cingok kawan tuh bogo kalau istilah di tasiknya tuh lauk bogo nah itu ya nah seperti ini di sini tanaman hias hias apanya tanaman hias nah ini dia sisanya nah ini dia sisanya tanaman hias alokasia Cupera kawan-kawanku nah yang seperti ini kan dua tadinya tadinya dua ini istinya tinggal bohong bonggolnya kawan nah ini tinggal bohongnya daunnya habis dimakan gurame apapalah benar-benar ini tumbuh lagi saya akan simpan lagi disini mudah-mudahan tumbuh lagi kurman oke nah seperti ini kawan-kawanku tanaman hias aku dan di atas tuh koleksi istri saya itu ya apa namanya tanaman hias nah apa ya si khas kawan-kawanku lihat gak tau masih ingetin gak tau enggak ya ke aku pasti masih ingetin namun dia itu menghargai aku ya mungkin aku kawan aku sibuk gitu jadi tapi tetap aja kawan kontek-kontekan sama beliau gitu dan mudah-mudahan beliau sehat ya nah ini ada anakannya nih nah ini pengajib untuk pengajib nih mau katanya dia tapi saya tidak saya kasih ini tetang aja karena kasihan bontong-bontong ya ternyata ada nih ada tunasnya nih satu ya ada tunasnya satu oke kita lanjut ke sebelah sini uh tanaman hias yang aku jadi parigata kawan-kawan pada warnanya nah ini dia tuh mengguyum begini ya takut ada orang ya takut ada orang ya takut ada orang ya tinggal di usir lainnya ayo orangnya tuh tanaman hias bro dendron di atasnya jadi di ramatin tanaman hias siri kerato gini seperti diruyuk bisa seperti di lubung gitu di gunung gitu seperti gini kalau ini cantik banget tuh menurut aku nah ini kalau ini nih tanaman hiasi buntut naga ayo para ronengan ya nah ini dia ini suruh istri saya ini potong-potong pak katanya gitu ini yang kebawahnya terpisah gimana ya kasihan aja gitu udah biarin mah tidak mengganggu ini cuman mengganggu pemandangan mungkin nah ya kesana jadi begini kawan silahkan kasih tahu saya apakah benar ini kelihatan horor rumahku apakah biasa-biasa saja oke ya dan mungkin ini video kali ini saya dari saya saya hitung-hitung silaturahmi ya silaturahmi ke kawan-kawan yang di luar sana ya banyak kawan banyak yang menanti ya menanti video saya di komen-komen di komentar komentar bang kemana aja bang kemana aja gitu ada aku aku ada aja ya aku ada lumayan punya pekerjaan yang menyibukkan gitu kawan jadi Insya Allah kedepannya Insya Allah akan hadir lagi akan apa konsisten lagi ya nah mungkin cukup sekian video kali ini dari aku saya Syarif Hidayat RTJ salam ya kawan dari saya dan saya akhiri disini saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati